Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini Bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Polda Kalimantan Utara Menggelar apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 Di Mako Polda Kaltara Pagi tadi Apel itu dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2022 Dan pergantian malam tahun baru 2023 Polda Kaltara Menggelar apel gelar Pasukan Operasi Lilin 2022 Kegiatan itu dalam rangka Melaksanakan pengamanan saat perayaan Natal 2022 dan tahun baru 2023 Kapolda Kaltara Irjen Paul Daniel Aditya Jaya mengatakan Operasi Lilin 2022 Berlangsung dari tanggal 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 Tujuan yang yakni untuk mencegah Adanya gangguan keamanan Dan ketertiban masyarakat Atau kamtip Mas terutama saat perayaan Natal dan pergantian tahun baru Sehingga pusat keramaian Seperti tempat ibadah Perbelanjaan maupun tempat hiburan Akan dilakukan pengamanan Baik berupa penjagaan Ataupun patroli Terkait antisipasi Adanya serangan teror Pihaknya terus berkoordinasi Dengan TNI Termasuk Densus 88 Untuk melakukan sterilisasi Tempat-tempat yang dianggap Perawan terjadi teror Lebih lanjut Kapolda mengungkapkan Sebanyak 116 personil Dilibatkan dalam Operasi Lilin 2022 Dibantu personil TNI Dan unsur pemerintah daerah Pihaknya juga mendirikan 17 pos pengamanan Dan 14 pos pelayanan Selama Nataru Mohd Aras dari Kabupaten Bulungan Melaporkan Saudara dalam rangka Memastikan kesiapan Peralatan dan personil Jelang perayaan Natal Dan tahun baru 2023 PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rayon Tanah Grogot Gelar peralatan dan personil Jelang perayaan Natal Yang jatuh pada 25 Desember Dan pergantian tahun 2023 PT PLN Unit Layanan Pelanggan Rayon Tanah Grogot Menggelar peralatan dan personil Kegiatan ini untuk memastikan Kesiapan peralatan kerja Dan kesiapan pasukan Demi kelancaran perayaan Natal Dan tahun baru 2023 Yang juga perayaan hari ulang tahun Kabupaten Pasir Kepala ULP Rayon Tanah Grogot Nur Kamdan Mengatakan Pelaksanaan gelar peralatan dan pasukan Dilakukan untuk mengecek Kelengkapan alat dan kondisi Peralatan yang ada Sehingga jika diperlukan Peralatan dipastikan dalam keadaan siap Mengingat saat ini PLN sudah memasuki masa siaga Yang artinya Tidak ada kegiatan pemeliharaan Hingga menyebabkan Pemadaman terencana Lebih lanjut Nur Hamdan menjelaskan Untuk acara Hut Pasir PLN telah menerima Permintaan Pemasangan multiguna Untuk menyuplai pasukan listrik Di kawasan Gentung Temiang Dengan unit Gardu bergerak Yang dipasang Yakni UGB Dengan kapasitas 200 kV Kapasitas tersebut Melebihi permintaan Pihak penyelenggara Yakni 131 kV Nasrullah Ahmad Dari Pasir Melaporkan Saudara demikian Info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan Berita selengkapnya Di Kalimantan Timur Hari ini Setiap hari Pukul 17.00 Waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi Mewakili rekan Yang bertugas Pamit undur diri Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Terima kasih